sebelum mulai om mau nanya kamu masih kenapa kenapa nih masih apa masih masih kuliah masih kuliah masih kuliah perawan juga masih close the door disomasi saya sebenarnya nggak mau bahas beginian karena saya sudah mengatakan bahwa saya tidak mau bahas tentang agama walaupun saya mualaf ya tapi kadang-kadang kalau bahas tentang agama salah tuh bisa kena peristaan tergantung waktu sih Omdet kalau mau pemilu biasanya langsung rame tapi ini mau tidak mau saya harus bahas Kenapa karena saya takut Kenapa karena ada berita yang mengatakan bahwa ada seorang wanita dan pria payu 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 laku gitu Alhamdulillah ada juga dan pria yang payu gitu bukan gini jadi tulisannya parubaya saya tadi bacanya payudara jadi ada wanita dan pria parubaya mengaku Ratu Adil Imam Mahdi dan juga Imam Mahdi ada juga juga Imam Mahdi sudah ada di Karawang Karawang bukan tak turun bukannya nih saya kan mualaf ya saya mau tanya manda bukannya kalau ada Imam Mahdi itu artinya dunia mau kiamat betul gitu nggak sih gitu iya betul kahidara Imam Mahdi itu sebuah pertanda kiamat besar itu ada ngaku gimana Hai nah bener juga mungkin orangtuanya kiamat kiamat jadi orangtuanya kiamat jadi sebenarnya cuma pengen ngantar orangtuanya ke Karawang gitu gitu jadikan banyak eh cocok lagi cocok lagi orang Indonesia kan suka seperti itu ya cuman enggak ini beneran ini kalau ada orang seperti ini tuh gimana menghadapinya ini saya lagi bingung gitu Apakah kenanya dimana nih penistaan agama atau berita bohong atau polisi gimana polisi mau nangkep tapi ayo ayo tapi di sisi lain kita lihat Lord Rangga juga bener omongan yang diomongin yang udah-udah ya iya sih kalau saya sih ya tapi Lord Rangga nggak bawa-bawa agama iya benar cuman kan maksudnya semua konspirasi yang dia ucapin waktu lagi di podcast yang jadi bahan tertawaan ternyata berangsur benar gitu Iya memang kecuali yang dia nelpon Putin ya ya kalau itu bisa terbukti tapi kan sisanya kan masih ada kayak ya juga ya juga jauh ini bener itu memang pertanyaan besar tapi kalau ini saya memberikan silakan ke masyarakat aja menilainya seperti apa ya mungkin dari kepolisian dari ketua-ketua keagamaan karena menakutkan beritanya saya bacanya saya bacanya kenapa ngeblur ya udah mulai tua makanya tau beritanya dari Levi kan dari Gilang ya 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 wajar wajar dan saya cuma mau bawa berita itu aja karena tidak ada berita menarik di Indonesia memang lagi tidak ada menarik tapi di India ada di Indonesia sih lagi ya itu itu lagi lah artikel-artikelnya Indonesia jadi kita mencari ke luar negeri sekarang Oke apa itu berasal dari negara rempah-rempah Indonesia dong India jahe-jahe itu sama satu jahe gitu kan orang-orang India ada apa eh ada apa jadi disitu ada sebuah ada beritanya nggak ada beritanya jadi kita bicara harus dasarkan ada betul ya mungkin udah meluar negeri terus kayaknya disana ada nggak mungkin dong kan ada 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 data aja bisa gampang diserang apalagi yang ngayal-ngayal nggak mungkin lepas ada pasti jadi ada suami istri yang istrinya tuh melapor ke kayak KUA nya atau gimana pokoknya pakai cerai sama suaminya biasa biasa karena merasa ditipu karena suaminya botak baksat tanda baksat tuh marahnya maju kan bikin artikel bukan saya ini ada emang ada beritanya ibu botak gimana ya jadi kayaknya pas PDKT pakai wik dia seminggu mohon mungkin dilepas serius serius botak itu gimana kayak lu gitu yang mungkin Mungkin ekspektasi dia, kan biasanya kalo kita liat sebuah negara, liat idolanya kan. Idola-idola di India tuh kayaknya rambutnya tebel-tebel semua. Kayak Amirkan, Sahrukan, semuanya tuh rambutnya tebel-tebel. Ya mungkin pede katanya pake rambut yang tebel. Jadi merasa tertipu. Tertipu. Oh, tapi tenang lah kalo di India kan. Lu mau lapor kemana dia? Polisi. Datangnya telat. Haaaaaaah. Terus pistolnya, tosing, 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 tosing. Iya, iya, iya. Polisi India lu ya? Polisi India lu. Iya kan, di semua kejadian di film-film India kan datangnya kan telat kan? Betul. Iya, betul. Terus juga bahaya juga kalo sampe polisi India serius. Kenapa? Bisa banting mobil. Gitu. Bener-bener. Angkat motor gini. Gitu. Cuman gatau kenapa motornya selalu gambarnya beda sama orangnya. Kok keliatan bohong ya? Kenapa lu nontonin film India yang kayak begitu? Hah? Karena dulu mbak saya nyetrika nontonnya itu. Oh, TV masih satu. Masih satu. Jadi saya sebaik. Pansi mbak nonton beginian. Lama apa? Dulu kan jauh-jauh segitu kan ada ceriwis, ada apa gitu kan. Kalau mbak gue suka nontonin yang intinya gitu. Lu membandingkan ceriwis sama India? Enggak. Itu tuh target pasarnya itu ibu-ibu. Gitu. Jadi kayak. Ibu pilih yang? India. Lucu. Maksudnya kayak liat-liatan tuh bisa lima menit sendiri gitu. Kayak kaget. Enggak. Emang kalau di ceriwis liat-liatan kenapa? Kenapa? Kalau liat-liatan gak ada liat-liatan. Indi barunya nama Indra Bekti. Gitu sama Olga Saputra. Gitu. Jadi seneng gitu. Kalau India tuh terlalu lama. Liat-liatan doang. Deng-deng. Deng-deng. Lima menit. Kalian nonton ceriwis kan tapi kan. Seru kan. Nonton ceriwis seru kan dulu kan. Sama apa itunya nama homebandnya? Simple. Simple. Simple band. Simpli fresh. Simpli fresh itu. Wah saya cinta banget. Tapi saya tetep menonton dia sebelum ceriwis. Saya gak tau nontonin dia. Kita mau jerukin ke jurang susah. Masa dua-duanya masuk jurang gitu. Masuknya kan anda dulu aja dulu nih gitu. Saya aman dulu boleh gak update gitu. Sesekali gitu. Ya udah lah. Kita kali ini akan mengundang seorang komika wanita lagi. Ya kan. Lalu itu kan ada komika wanita diundang. Lalu ngumpet di pegunungan kan setelah itu kan. Ya. Ya. Yang ini kayaknya lebih tertata dia. Jadi. Langsung aja ya kita undang. Kita kasihin dulu ya. Mbak Boa Santika. Boa. Apa kabar? Ini yang punya harta Santika. Bukan. Namanya Boa Santika. Bukan. 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 Boa. Sebelum mulai. Om mau nanya. Kamu masih. Kenapa? Kenapa nih Omder? Masih apa? Masih. Masih. Masih kuliah. Masih kuliah. Masih kuliah. Masih kuliah. Masih. Sama ngelendong ya Ya om Saya boas artika Tadi nanya masih perawan Masih om Mau di cek apa sekarang Tapi om Boa demi somasi om Seneng banget boa tampil disini ya Sampai demi somasi nih boa sampai izin kuliah Bukan karena somasinya Karena bayarannya sih oke Tapi pas bawa izin gitu ke dosen Temen-temen boe jadi pada tau Bawa mau ke somasi gitu Ada yang kayak Wih serius lu mau ketemu om Deddy gitu Deddy Mizuar Bukan Beda dong Beda Deddy Mizuar para pencari Tuhan Bener Deddy ini para pencari Edson Maaf ya om Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Nanti di cek ya Tapi om Boa disini Kan tadi disuruhnya Tepi-tepi jurang ya Enggak Enggak Gak ada nyuruh gitu Enggak Enggak ada nyuruh gitu Oh banggu Boa lagi aja Iya Boa jujur aja Gak mau Gak mau tepi-tepi jurang Stand upnya Iya Soalnya boa tuh orang Gak mau kepikiran om Takutnya nih Boa kepikirannya Boa stand up disini Tepi jurang Seng-seng-seng Yang perumah kepikiran Lempon om Deddy om Tolong jadi tayangin gitu Boa Iya bob Soalnya belum siap om Digibai nama om Deddy Sama abang-abang yang Pala dibebe-bebekan itu Kepalanya bau unggas apa itu Iya Dan Lagian juga om ya Kalau misalnya boa stand up disini Bahas tepi-tepi jurang Gitu ya Yang menyorok-nyorok Boa Enggak Punya backingan om Ada di rumah backing soda Ya kan Ya kan Aman kagak Ya kan ngembang Boa kayak bolu Dan juga ya Boa emang Kagak punya keresahan gitu Sama Kayak abang Jupri kemarin Ngomongin polisi Ya kan Terus instagramnya jadi hilang Ya walaupun Ya walaupun bukan Karena polisi Ya kan Katanya Iya kan Tapi boa emang Kagak punya keresahan Alam polisi Gitu Cuma sedikit doang Keresahnya Itu juga Karena Ini boah ditilang Ditilang Jadi pas boah ditilang Boah akhirnya tuh Polisi yang nilang Di real life gitu Sama kayak polisi Yang di acara TV Yang 68 Ya kan Iya Iya Boleh mau Nyebut 86 Boleh Boleh Yang 86 Ya kan Ramah-ramah kan Pas nilang Ya kan Motor diberhentiin Terus dibilang Selamat sore Ya kan Boa pas nilang Kagak langsung diberhentiin Motor boah gitu Kunci moodnya Diambil Diganti kunci gitar Boah Bencerem Tapi bener langsung Langsung kayak Diambil kuncinya gitu Kagak kayak Di 86 gitu kan Ramah Terus ditanya Adek tau kesalahan adek apa Kan enak Boah bisa jawab ya Iya pak Saya tau kesalahan saya Saya lewat depan bapak Lupa bilang permisi kan Saya ulang ya pak Dari rumah Ini enggak Polisinya kayak galak gitu Kayak galak banget Kenapa lampu motor kamu mati Boah kira itu Marah-marahnya masih bisa Dibercandain lah ya Udah aja boah bercandain gitu Iya pak namanya umur Gak ada yang tau Terus polisinya marah-marah Motor boah langsung ditahan Sejak saat itu ya om Boah tuh Kayak ketemu polisi yang pake Apa rompi orange stabilo Tuh takut gitu deg-degan Dimanapun setiap niat itu nih Boah pasti langsung Ngecek surat Nyiapin surat ya kan Bahkan saking pandinya Nyiapin motor dulu ya kan Takut ada lampu mati gitu Pas boah samperin pada saat pam ya kan Kan ada selalu pake rompi hijau kan Ada Ada yang marah-marah di pabrik Tap shot ada Aduh Tapi jujur ya Gue pas masuk sini Gue deg-degan banget Nyiap om daddy gitu Keker banget ya kan Keker banget Soalnya gue liat di tipi-tipi Ototnya gak sekenceng itu Ini kenceng banget Terus ini juga silo banget Tadi gue liat di luar ya Berset silo banget Kayak lambut tembak Mio gitu Aman kan om Gak apa-apa kan om Gak apa-apa Gak apa-apa Iya gitu Jadi Terus juga ya Selain polisi juga Boah gak punya keresahan Sama pemerintah ya kan Boah anaknya cinta pemerintah banget Ya kan Cinta banget Boah I love Pak Jokowi Bahkan pemerintahan Di daerah kampung Boah Juga Boah cinta banget Ya kan Apalagi pas emak Boah Baru-baru jadi janda tua ya kan Bapak Boah meninggal gitu Janda-janda tua yang lain gitu Seperti dikasih Bansos emak Boah dikasih pertanyaan Empok kapan nikah lagi Buset Bukan dikasih Bers Malah dikasih pertanyaan Kapan nikah lagi Boah disitu berpikir positif Oh mungkin ini Pemerintah di kampung Boah Takut emak Boah tidur sendirian Ya kan Dan khawatir Jadi nanya ke penikah lagi Makanya Boah mau cinta apa Tuan pemerintah gitu Gak ada masalah lah Apa yang lain tuh Ngomongin pemerintah ya Agama Enggak Boah cinta Islam Ya kan Cinta Kristen juga Ya kan toleransi Toleransi Jadi Gak ada Om Tepi Jurang ya Om Gak ada Gak apa-apa kan Om Gak apa-apa Dan lagian ya Boah Boah gak mau Gak berani gitu Setiap Bahas Tepi Jurang Boah juga Kalau misalnya kenapa-napa Gak tau harus ngadu kemana kan Bapak Boah udah gak ada Boah yatim Om Bapak Boah risen jadi Bapak itu Pas Ya Resen Om Bener Resen Check out Iya risen jadi Bapak Pas baru banget Boah masuk SMA Dia lebih mini Buru-buru masuk surga Dibanding BRS PP Boah Ya kan Kocok banget tuh Boah-Bapak Ya kan Parabat tuh pas Awal banget Boah masuk sekolah Bapak Boah gak ada Makanya pas sekolah Busing dan Boah Miskin banget di sekolahan Aska gak pernah kan Om Uang jajannya 10 ribu Ya kan SMA Ya kan Gak pernah Aska Pusing mikirin Daftar KIP Ya kan Boah ngerasain Om Pas baru-baru jadi yatim Ya Allah Itu Boah jajan Sekolah 10 ribu Buat naik angkot Pulang pergi 6 ribu Biar uang kas 2 ribu Biar uang kas 2 ribu Kadang uang kebersihan Serebu Lah Boah jajan Cuma serebu ya Ini malah sekolah Boah sampai sore Jam 4 sore Jadi Pas lapar nih Di sekolah gitu Temen-temen Boah Aus pada beli es Ya kan Laper beli gorengan Boah Aus minum air putih Laper minum air putih Jadi ini perut isinya Penuh air putih Kayak toren Dan pokoknya Gak enak banget gitu Jadi anak yatim gitu Untungnya gitu Ada stand up Ya kan Boah sekarang Sebenarnya jadi anak yatim Juga Boah jadi tulang punggung keluarga Padahal waktu kecil tuh Boah sukanya tulang iga Udah gede jadi tulang punggung Padahal waktu kecil Emang si Boah tuh Pengen cepet-cepet dewasa Biar apa Biar Boah bisa nonton Adegan-adegan film Orang dewasa Ya kan Orang dewasa Tapi pas udah gede Boah bukan cuma nonton Film orang dewasa gitu Tapi melakukan adegan-adegan Orang dewasanya Seperti bayar pajak Ya kan Mikirin cicilan Mana ada anak kecil mikirin cicilan Depan rumah ya kan Sambil nyemberin Kinder Joy Tangan kanannya megang Samsung Gak ada kan Gak ada gitu Dan jadi tulang punggung tuh Alhamdulillah berkat stand up gitu Boah punya penghasilan Ya kan Dan Boah juga gara-gara stand up Bisa beli mobil Enggak si Wen sih Mobilnya jelek Enggak jelek Maksudnya Yang enteng banget gitu Masuk ke tol aja nih Masuk ke tol itu Ini Kecepatan seratus aja Berasa terbang gitu Boah jadi pegang Kayaknya helikopter gitu Dan juga ya Alhamdulillah gitu Gara-gara stand up Boah bisa lari dari perjodohan Jadi Boah tuh waktu lulus SMA banget Itu hampir dijodohin Nama kepala sekolah Beneran sumpah ini Nggak ngadang-ngadang Nama kepala sekolah Om tau kan Umur kepala sekolah berapa Ya kan Ya seumur om lah ya Hampir dijodohin sama kepala sekolah Ini Boah yakin ya Misalkan kalau beneran jadi nikah Pasti canggung banget ya kan Pas malam pertama ya kan Bukan begini Malah dia minta dinyekin-nyekin Ya kan Dikerokin ya kan Terus pas bulan madu ya kan Orang-orang bulan madu Honeymoon seru di pantai Bali gitu Di posting juga enak gitu Kalau Boah kalau misalkan honeymoon Ini kepala sekolah Berasa kayak study tour Ditemenin Bapak ya kan Apalagi kalau di posting di Instagram Pasti ada temen-temen yang komen Gokil Bapak Boah hidup lagi Mulia banget orang tua Lo rengkarnasi Nemenin anak ke jalan-jalan Tepuk tangan lo dong Soalnya Boah agak grogi ini Diketin update Ada Kak Sabinina juga Ya cantik banget Boah ngikutin tiktoknya Kak Ya kan makeup-makeup gitu Boah makeup paling dempul terigu doang Ya dan Gara-gara stand up juga ya gitu Boah bisa apa ya Bisa berdamai sama hidup Boah gitu Jadi Boah mau nyeritain Boah pernah merasa Pengen bunuh diri Searching tuh di Google Cara bunuh diri tanpa rasa sakit Eh yang keluar mana Cara menghindari bunuh diri Dan ini mencegahnya Buset dah Kan Boah pengen mati ya Bukan pengen dicegah ya kan Akhirnya Boah ngide-ngide Bikin ramuan bunuh diri sendiri Kebetulan waktu itu Boah lagi demam ya kan Dan sebelum bunuh diri Boah nulis surat dulu tuh Terus udah tuh Udah nulis surat set Gue bikin ramuan bunuh diri Boah bikin campur Tetes mata satu botol Karena kebetulan Boah lagi demam tuh Boah campurin paracetamol ya kan Boah kocok-kocok di botol Boah minum Pas Boah minum itu Boah cuman Reaksi 5 menit tuh Cuman kayak pengen muntah Sama demam Boah turun Udah Kacing kagak mati gitu Ini mana lama banget Boah kan udah pengen ketemu malaikat ya kan Udah nyiapin pertanyaan gitu Udah latihan A, I, U, E, O ya kan Biar gak gerogi Kok gak mati-mati Boah tungguin tuh sejam ya Boah nangis-nangis Kok Boah gak mati Gue udah bosen banget hidup ini Pas Boah lagi nangis-nangis Emak Boah ngetuk pintu kamar Neng Boah Ada tukang basuh ayam Mau beli kagak? Ya Allah Jadi tadinya pengen bunuh diri Jadi kagak pengen makan basuh ayam Jadi ada alasan hidup gitu Ya buat temen-temen yang pengen bunuh diri Coba makan basuh ayam Tapi emang orang yang udah mulai nyerah sama hidupnya Itu harus punya satu alasan Buat lanjutin hidup gitu Kayak nyari yang disenengin gitu Akhirnya Boah punya semangat Itu lagi setelah Boah punya pacar Walaupun sekarang udah jadi mantan sih Terus udah akhirnya Boah putus sama dia Dan itu Boah patah hati pertama Boah paling galau Boah sampe bener-bener galau banget Kenapa Boah bisa galau? Karena dia ada satu-satunya cowok yang bisa nerima kekurangan Boah Yaitu yang sering kesurupan Betul Iya Bang Umus pasti tau Jadi buat kakak kayak sini yang gak tau Boah ini sering buat kesurupan Om Buat Om Dead Ini lagi Ah enggak belum Belum Om Aman Di sini ya sih Di sini ya masih Iya boh sering banget Om Bahkan kalau saking seringnya nih Saking seringnya banget nih ya Itu tuh Boah kayak Kayak apa ya Kalau misalnya gak kesurupan ya kayak sakau gitu Kayak Mana ini setan gitu Kayak nyarin Soalnya kesurupan itu buat Boah rutinitas Ya orang-orang rutinitas Tidur makan mandi Boah tidur makan kesurupan Sambil mandi Kesurupan lightboy Nah dia satu-satunya cowok yang mau nerima Boah Atas kesurupan Boah itu Jadi pernah tuh Boah lagi ngedate sama dia di tukang mie ayam Itu ngedate kedua kita Terus makan mie ayam gitu kan Terus akhirnya Boah mau minum teh manis Tapi teh manis itu kayak bawa kemenyan gitu Tapi tetep Boah minum Karena kan al-mubaziru minah syaiton Iya mubazir itu sifatnya syaiton Terus akhirnya Boah tetep minum Pas Boah minum Tuh badan Boah tuh kayak Ada yang ngerakin gitu Tapi Boah sadar Tapi Boah gak bisa ngelakuin apa-apa Atas diri Boah Akhirnya Boah makan mie ayam Muka Boah masuk ke dalam mangkok Eh sumpah beneran Malah bibir Boah ke cakar cekir Hidung Boah masuk ke dalam bawang gitu Dan cowok ini gak pergi Itu kayak ngeliatin gini Gentle banget gitu kan Orang kesuruhan ditontonin ya kan Gentle di liatin gini Pas Boah udah selesai tuh Dengan raung-raungnya Akhirnya kepala Boah diginiin Terus tambahin kecap Jadinya Boah galau banget gitu Makanya Karena saking galau nya nih ya Itu Boah pas putus dari dia tuh Hampir setengah gila om Beneran Boah motoran dari Cikarang ke Kebumen sendirian Seriusan Kak Beneran Boah ke Kebumen sendirian Sambil nangis-nangis gitu Boah datangin tempat Dimana dulu dia janjiin Namanya pantai menganti Boah camperin gak sono kan Boah akhirnya dengan itu Boah bisa lupa gitu Akhirnya pas di perjalanan Boah malah inget dia lagi Gara-gara pas di lampu merah Boah ngeliat ada orang pacaran Gayanya tuh sama kayak kita gitu Pacaran Ceweknya gak mau meluk Sama cowoknya ditarik tangannya ya kan Ditaruh di gas Suruh ngegas dia Manja banget Iya Dan Boah jadi inget dia lagi Pas sampe pantai ya kan Boah akhirnya bahkan lupa gitu Di pantainya Boah ngeliatin pantai Eh malah nangis gitu Boah bengong Sendiri termenung ya kan Terus Pundak Boah dicolek nelayan ya kan Neng parkir motorbit lu jangan disini Neng Ngalangin perahu gue mau parkir ya kan Orang lagi galuh dicolek nelayan Ya pinggir-pinggiran ya bang Kan biar estetik Boah cuma motoran ke Kebumen Boah juga ampe Motong rambut ya kan Motong terus buah warnain Karena dulu dia pernah bilang Dia suka banget sama cewek yang rambutnya pendek Ya kayak ke Sabrina gitu Kayaknya dia suka sama ke Sabrina Ada gak? Ada gak? Ada gak? Namanya Nur Yansa Coba aja Fotonya pake helm putih coba kak Cek nih Dia anak memberci karang Kebetulan Gue potong rambut gitu kan Potong rambut pendek Terus gue warnain ya kan Tapi Bukannya lupa malah tambah inget Akhirnya gue kesel Mohak aja rambut gue ya kan Terus gambar Kenapa? Kenapa? Kenapa bikin segini kalau Menteri? Enggak 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 bang Mohak doang Mohak kayak Biar ngenangin stres gitu Dan makin-makin Tambah inget gitu Akhirnya Karena buah bingung Gue harus ngapain lagi nih Biar move on gitu Akhirnya buah bikin show stand up comedy Ngebahas sepul materi tentang dia Eh si bangsat ini malah dateng bang Dateng om dia Amah pacarnya Amah pacar barunya Anjing lu Amah pacar barunya Di gandeng nonton paling depan Begini lagi Udah aja buah roasting ya kan Gokil juga lu berani Bawa pacar lu dari Tinder ya kan Iya emang pacar dari Tinder Terus udah aja buah roasting Pacar barunya Jadi guys Kenapa gue susah banget Mumpulan dari si bangsat ini gitu Karena dia nih baik banget Waktu pacaran gitu Dia tuh rela Ijin kerja Buat nemenin gue stand up Terus bahkan Rela ngambil surat izin sakit Ke tempat kerjanya Buat Nemenin gue Kegala premiere film terbaru gue Bahkan dia rela Telat kerja Buat nganterin gue ke bandara Karena gue mau pergi ke Arab Wih Ceweknya ada disitu Nah yang cantik Pernah gak digituin Gak pernah ya Makanya minimal main film Kalo gak umroh lah dikit Ah cantik doang gak umroh Jadi gue menyimpulkan Dan setelah itu gue akhirnya lupa Move on Jadi menyimpulkan patah hati itu Bukan dengan cara ngejek-jekin Balas aja dengan karya Sekian gue buah sartika Kepala sekolah Kepala sekolah Kepala sekolah Kepala sekolah Kayak nyari ide Ngundang Buah nih siapa sih Kenapa emangnya Kenapa Dari tadi ceritanya Cuman pernah kesurupan Setengah gila Mau berburu diri Gak bisa move on gitu Hidup lu gak ada bahagia-bahagia Ada om yang punya Bahagia Itu tapi kan tadi kan lu ngomong Bahwa lu tuh sering kesurupan Hampir sama kayak orang sakau Gitu kan lu bilang Iya Tapi gue belum pernah sakau Maksudnya itu sejak kapan tuh Sejak kesurupan jadi alasan lu Kesurupan Beneran kesurupan Alasan buat apa Sakau Emang kalau kadang-kadang Beberapa pemain yang udah terlalu kencang Halu Cuman kalau Buah Emang waktu show suca aja Dia pernah kesurupan Beres show gitu Kecapean mungkin Kesurupan Dan itu bukan gimmick Cuman karena mungkin Sering gimmick Jadi kayak Susah beda ini Yang mana Yang mana yang bener-bener Yang enggak Tapi dia beneran kesurupan Emang sering banget kesurupan dia Gampang gitu Beneran om Gampang Kenapa hobi Hobinya gak ada yang lain Atau Ada om hobi Cuman kayak setan tuh Tertarik gitu Kalau lagi naik motor Waktu itu sampai kemana Tiba-tiba Tengah-tengah kesurupan Nah itu kayaknya Bisa sampai kebumen Karena di tengah-tengah kesurupan Dia gak sadar Jadi kayak Itu hantu Gantian Kampung di jalan ini Jalan ini Jadi kayak Nah Pasti sadar Kebumen Gitu 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 gak pernah tahu Iya kan Kayak Itu bukan area lu bos Itu area gue sekarang Gimana deh Gantian Yes Gitu Orang masukin lagi Gitu 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 gak pernah tahu Maksudnya badan sedianya Sampai kebumen Kan aik motor Gitu 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 Gantian Cuman kenapa Beneran Beneran Ya gue bisa ngerti cowok lu sih Kenapa cowok buah yang di ngertiin dong Kan buah yang ditinggalin Mungkin dia cemburu Jadi kayak Harusnya satu-satunya orang bisa masukin hati lu Cuma dia Dan setan Tapi ternyata Setan juga kayak Gila ya Maksudnya gue kira Bener Gue kira gue bisa milikin lu sampai dalem Gitu 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 Kesurupan pas lagi Maaf Gua jadi perasaan Tadi pada saat lu duduk di bimbek yang sendirian Itu kesurupan Hampir doang hawa-hawannya Gitu Beneran Tapi Beneran Kehawa Gitu Udah pucat Ngelawan lagi Tapi Emang bener yang di belakang sini Benar tadi Yang mana Yang tadi dibilang ini udah di belakang sini Boa ngomongin Gua merinding tadi soalnya ada di sini Memang ada Apaan Ada tuyul Tapi tanpa kayak bukan disengaja pengen lihat nih baru bisa lihat enggak tanpa disengaja aja ngeliat Terus enggak lu gunain buat bikin channel YouTube enggak itu jadi gimmick ya kan Jangan gitu Jangan gitu Iya kan jadi setannya enggak asik Masa gue jadi mata pencaharian gitu Lewatan Gak usah Enggak usah Enggak usah dengan wajah-wajah Emang ada yang kayak gitu Kalau kamu yang mulutnya paling jahat Argumen kamu selalu valid dan data Emang ada ya Gue gak mau ngomong Ikut-ikutan lagi Kenapa Tiba-tiba ada asosiasi pemuja setan gitu Oh iya bener juga ya Oh iya kan Atau enggak Setannya masuk ke badan orus Kayak ikhlas kok di konten ini Iya kan maksudnya kan coba Iya kan Untuk pembelaan makhluk gaibnya Iya 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 bisa 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 Silahkan Silahkan Apa yang bunuh somasi bangsan Apa Enggak Aman Aman Tapi tetep nyom Bila Tentu aman Potong-potong Oh iya Oh iya Cinta islam eh cinta kristen juga tapi cinta kristen doang yang diambil diulang-ulang Bener Tolongnya guys jangan buat anak yatim gitu Agama ada banyak tuh Oh iya Badi saya cinta Hindu juga Cinta Kong lucu Dan agama semuanya Allahu Akbar Amin Saya bos artika silahkan disomasi Weee 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 Weee